Intro Sepi, inilah pemandangan sehari-hari pantai pasir putih di Pulau Kodingare. Tak ada keriuhan pengunjung yang biasanya berenang atau sekedar berjemur di bawah terik matahari Pulau Kodingare. Bukan karena tak ada wisatawan yang ingin berlibur. Sepinya pantai disebabkan pemerintah Kelurahan Kodingare menutup lokasi wisata. Keputusan untuk masih menutup akses pulau dilakukan oleh lurah Pulau Kodingare, Ruslan Jufri bersama tokoh masyarakat Pulau Kodingare. Lokasi yang ditutup di antaranya Pantai Gusung, Pulau Kodingare Keke, sepanjang pantai di seluruh wilayah Pulau Kodingare, penutupan wisata sudah dilakukan sejak Pulau Kodingare masuk dalam zona hijau. Meski menjadi salah satu sumber pendapatan warga pulau, lokasi wisata Pantai Pasir Putih ini terpaksa ditutup agar tidak ada warga lain yang datang ke Pulau Kodingare. Pulau Kodingare dikenal dengan pesona Pantai Pasir Putihnya dan pemandangan asri Pohon Kelapa. Kodingare juga dikenal karena wisata kuliner makanan laut, sehingga selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, untuk menikmati pesona pantai dan seafood. Akan tetapi pandemi COVID-19 memaksa pemerintah setempat menutup pantai bagi wisatawan. Pantai hanya dibuka untuk anak-anak dan warga di Pulau Kodingare. Lurah Kodingare, Ruslan Jufri mengatakan, kondisi ini memang mengurangi pendapatan warga, khususnya kapal penyeberangan pulau dan wisata kuliner. Untuk kegiatan-kegiatan wisata khususnya di daerah Gusung ini di Pulau Kodingare, untuk sementara kami tutup, bekerja sama dengan para ketua RWRT dan tim-tim dari Sagar HSA yaitu masalah kerumunan juga. Kami selalu bagaimana bekerja sama bersama Min Sabimas untuk jangan ada yang terjadi namanya kerumunan. Sebetulnya semuanya berpengaruh dalam hal masalah ekonomi masyarakat di sini, termasuk kapal-kapal penyeberangan yang setiap harinya itu beraktifitas dalam hal melayani wisatawan-wisatawan, mulai dari kayu bangkok ke Kodingare, itu sepertinya berdampak sekali. Dan kelihatan agak ada penurunan, agak sepi, karena memang kita batasi. Penutupan lokasi wisata untuk wisatawan dari luar Pulau Kodingare baru akan diakhiri jika kota Makassar masuk dalam zona hijau atau zona kuning. Jika nanti dibuka kembali, wisatawan pun diwajibkan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan memakai masker dan menjaga jarak saat beradal di lokasi wisata. Iraw Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.